Pemirsa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat sejak beberapa tahun terakhir Gencar melakukan program stunting, di mana dari perbandingan tahun 2021 dan tahun 2022, kasus stunting justru menurun. Berkaca pada tahun 2021 lalu, kasus stunting di Tanjung Jabung Barat mencapai 19,8 persen. Namun atas komitmen bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan instansi terkait. Maka pada tahun 2022 lalu, kasus stunting yang terjadi pada anak balita cenderung menurun yakni sebesar 9,9 persen. Penurunan angka stunting di seluruh Indonesia merupakan program utama pemerintah pusat, di mana terkait hal ini, pemerintah Kabupaten juga turut Gencar melakukan penurunan stunting dengan berbagai program upaya seperti dapur sehat stunting, sanitasi rumah harus baik, serta pola asupan gizi bayi dan ibu telah dikontrol sejak janin bayi masih di dalam perut. Kasus stunting ini sangat rentan terjadi pada warga miskin maupun pernikahan dini atau pernikahan belum cukup umur. Kepala Dinas DP4KB Tanjung Barat M. Yunus mengatakan, khusus di tahun 2023 ini, sesuai arahan dari Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, di mana untuk menurunkan kembali kasus stunting, pemerintah rutin melakukan jemput bola pada program Safari Jumat dengan memberi bantuan baik sandang pangan maupun kebutuhan vitamin bagi para anak stunting. Jumat Barat, ya kemarin tahun 2021, stunting kita 19,8 persen. Alhamdulillah kemarin hasil surpik gizi, kita turun menjadi 9,9 persen. Nah, ini semua berkat komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, melakukan penurunan stunting. Banyak hal yang sudah dilakukan Bupati terkait penurunan stunting. Program-program beliau cukup efektif melakukan penurunan, seperti Safari Subuh, kemudian Safari Jumat. Antara lagi, beliau menggagas jas berkah, dijemput anak stunting semoga berkah. Yang berkah ini dilakukan Bupati menjemput anak stunting 10 setiap hari, 10 setiap hari di Rumah Sakit Umum. Selain itu, Yunus juga menjelaskan beberapa waktu lalu, juga telah dikelar diskusi penanganan kemiskinan ekstrim di Tanjung Cunggung Barat bersama para perusahaan yang tergabung dalam forum TJSLP, sebab peran perusahaan juga turut membantu dalam hal penanganan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim karena ini menjadi prioritas pada tahun ini.